PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRRI yang dikaitan dengan kasus Harun Masiku. Hal ini disampaikan Roni usaha mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK Senin 10 Juni. Dari para tersangka ini sudah diuji di persidangan. Dari tingkat pertama pengadilan negeri sampai kasasi. Dan di dalam putusan pengadilan menyampaikan tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Antara para tersangka dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Cristianto. Ini perlu kita garis bawah. Roni menambahkan, Hasto sama sekali tidak mengetahui lokasi Harun saat ini dan pihaknya akan menyerahkan hal-hal terkait keberadaan eks-kader PDI Perjuangan tersebut pada penyedih KPK. Ia juga menyebut naiknya kasus swap Harun yang turut melibatkan Sekjen PDI Perjuangan ini tidak akan memengaruhi elektabilitas partai menjelang pilkada serentak 2024. Adapun, mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi tersangka kasus swap yang melibatkan dirinya dan anggota KPU Wahyu Setiawan. Hingga kini Harun menjadi puron KPK. Dari Jakarta, Muhammad Haril Aswar Muhammad Kantor Berita Antara, Muartakan.